Di sini ada pertanyaan, perhatikan gambar di bawah ini. Besar sudut BAC adalah, mari kita selesaikan soal berikut dengan konsep jumlah sudut pada segitiga dan sudut berpelurus. Mari kita mulai dengan sudut berpelurus. Kalian lihat sudut ini adalah sudut lurus yang besarnya 180 derajat. Dan sudut lurus itu dibentuk dari sudut DCB yang ditambahkan dengan sudut ACB. Hasilnya itu nanti akan 180 derajat. Dan di soal kita tahu bahwa sudut DCB itu adalah 108 derajat. Ditambah sudut ACB itu sama dengan 180 derajat. Kita pindahkan 108 derajat ke ruas kanan sehingga sudut ACB itu sama dengan 72 derajat. Kita sudah dapat ACB itu 72 derajat. Mari kita tuliskan 72 derajat. Dari sini kita akan menemukan sudut BAC. Yaitu menggunakan konsep jumlah sudut segitiga. Nah, jumlah sudut segitiga itu pasti dia akan 180 derajat jumlahnya. Nah, pada segitiga ini sudut-sudutnya adalah sudut BAC. Lalu ada sudut ACB. Dan yang terakhir adalah sudut CBA. Nah, jumlahnya ini akan 180 derajat. Sudut BAC adalah sudut yang ingin kita cari. Sudut ACB itu kita sudah dapat 72 derajat. Dan sudut CBA di soal itu 36 derajat. Jumlahnya akan 180 derajat. Sudut BAC ditambahkan, ini 72 derajat tambahkan 36 derajat itu adalah 108 derajat. Derajat itu nanti akan sama dengan 180 derajat. Kita pindahkan 108 derajatnya ke ruas kanan sehingga kita punya sudut BAC. Sama dengan 180 derajat dikurangi 108 derajat. Maka sudut BAC adalah 72 derajat. Maka jawabannya adalah yang C. Soal ini telah selesai. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Terima kasih telah menonton!